Intro Oke, cek cek ya Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat teknisi semua ya Salam satu perjuangan ya Para guru-guru ya Ya, buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlock Tool Jangan lupa bantu supportnya ya Like dan subscribe ya Biar saya lebih semang lagi berbagi alat yang bermanfaat ya Buat teman-teman teknisi pemulanya Halo my friends, welcome back to my channel Please support my channel, like and subscribe Oke, thank you very much Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan meng-share kembali ya Mengenai alat yang khususnya ya Untuk perangkat Nokia ya Oke, disini setelah kita ekstrak ya Kita ekstrak lalu kita jalankan X-nya ya Ya, untuk kegunaannya ini Untuk Apa ya Kegunaan, maksud saya Untuk penginstallnya bisa offline ataupun bisa online ya Oke, disini Kita install terlebih dahulu ya Untuk setupnya ya Muncul browse ya Ya, buat teman-teman semua Mohon disimak video ini dari awal sampai selesai ya Agar tidak gagal paham dan tidak ada yang terlewatkan ya Ya, disini setelah terinstall lalu kita jalankan X-nya ya Oke, disini sudah terbuka guys Namun statusnya belum aktifasi ya Oke, disini kita login terlebih dahulu ya Karena untuk di menu model ya Untuk di menu model itu belum bisa kita fungsikan ya Jika belum kita aktifasi ya Untuk apanya ya Untuk username-nya ya disini ya Untuk username-nya nanti akan saya sertakan ya Setelah teman-teman mengekstrak Winrar alat ini ya Disini dia Disini teman-teman jangan copy paste ya Untuk username-nya ya Teman-teman harus ketik manual ya Apabila di copy paste dia tidak akan bisa teraktifasi ya Disini teman-teman harus ketik secara manual ya Jangan copy paste Nah, disini bisa teman-teman lihat ya Oke, disini setelah saya ketik manual ya Setelah diketik manual sampai muncul ya Tombol login-nya ini ya Setelah kita Tombol aktifasi maksud saya ya Setelah tombol aktifasi kita klik ya Maka untuk modelnya ya Untuk tipe modelnya sekarang bisa kita akses ya Oke Untuk username login-nya nanti teman-teman cek saja ya Di hasil ekstrakannya ya Sekarang lihat teman-teman ya Sekarang statusnya sudah aktifasi ya Sudah teraktifasi Oke, untuk fungsional alat ini Kegunaannya untuk apa ya Untuk perangkat Nokia ya Yang berchipset Mediatek ya Untuk perangkat Nokia yang berchipset Mediatek Dan untuk fungsional dan fiturnya Bisa teman-teman lihat ya Yang saya beri tanda panah merah ini ya Bisa untuk Iris VRV ya Yang sudah Android Dan untuk yang Nokia yang poni-poni Ataupun Nokia tulalit ya Bisa untuk penghapusan pin SIM ya Ataupun terkunci Lupa pola ya Ini Iris Petra Ataupun Iris VRV ya Untuk Nokia yang Bersi Android ya Dan kebetulan Android sekarang Eko Android Dan kebetulan sekarang Untuk perangkat Nokia pun sudah Ada kemajuannya Sekarang untuk perangkat Android Nokia Sudah mulai berkembang ya Untuk di pasarannya Jadi tidak ada salahnya teman-teman Untuk mengkoleksi Alat ini ya Buat berjaga-jaga Siapa tahu nanti Menemukan garapan perangkat Nokia ya Disini bisa teman-teman lihat ya Setelah saya klik modelnya Dan saya klik Fitur fungsionalnya Dia akan terdeteksi ya Waiting for device ya Disini kita disuruh mengklik Volume up dan volume down ya Berarti artinya Alat ini berfungsi untuk Perangkat Nokia Yang berjipset mediatek ya Ya semoga saja Membantu ya Dan bermanfaat Buat teman-teman kita Teknisi pemula ya Sangat luar biasa ya Oke semoga tempat buat teman-teman semua Terima kasih